TASIK MALAYA Tasik Malaya dikenal sebagai daerah dengan beragam jenis kulinernya, dan salah satu di antaranya yaitu masakan Sunda. Kini, telah hadir rumah makan cagar Sunda yang resmi dibuka mulai tanggal 4 Oktober 2024. Rumah Makan ini menawarkan pengalaman kuliner khas Sunda yang otentik, dipadukan dengan suasana nyaman dan ramah. Dengan mengusung tradisi kearifan lokal Sunda dan juga menampilkan keindahan ornamen yang berbahan lebih dari seribu batang bambu, menciptakan suasana di rumah makan ini terasa hangat dan alami. Menu andalan rumah makan ini, jawara karedok dan sambal dadat. Selain itu, tersedia juga masakan-masakan Sunda lainnya, yang diolah secara turun-temurun, dan tentunya dengan harga cukup bersaing. Dalam acara soft opening yang digelar pada Jumat malam tanggal 4 Oktober 2024, menu-menu andalan rumah makan cagar Sunda dikenalkan kepada para tamu undangan yang hadir, mulai dari unsur pemerintahan, komunitas juga masyarakat umum lainnya, baik secara tampilan menu, rasa, dan filosofi masakan. Di rumah makan cagar Sunda, juga tersedia sejumlah sarana dan fasilitas seperti meeting room, toilet, musola, taman bermain, hiburan, dan yang lainnya. Acara pembukaan berlangsung selama dua hari dengan sejumlah rangkaian kegiatan, mulai dari giat sosial berupa santunan untuk anak yatim, pengajian, hingga makan gratis sebanyak 200 porsi untuk masyarakat umum, dan gunting pita sebagai simbolis tanda dibukanya rumah makan ini. Kami menamakan cagar Sunda itu berawa dari kecintaan saya ya terhadap budaya Sunda dan makanan-makanan Sunda, dan saya menguasai makanan dan resep-resep Sunda. Jadi hadirlah namanya rumah makan cagar Sunda, dan dekorasi semua dari mulai servis, sweater, semua tampilan-tampilan itu berbudaya Sunda. Menu andaannya sudah jelas ya, rumah makan cagar Sunda itu jawaranak karedok dan sambal dadah. Itu yang saya andalkan, dan yang lainnya bukan tidak diadakan juga, tapi sama kayak menu bebek, ayam, iga, dan lain sebagainya yang masih banyak. Kehadiran rumah makan cagar Sunda diharapkan menjadi destinasi kuliner yang tidak hanya menyajikan makanan lezat, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan saling berbagi di tengah masyarakat. Bagi para pecinta kuliner yang penasaran, dan ingin mencoba merasakan sensasi hidangan di rumah makan ini, silakan kunjungi rumah makan cagar Sunda di Jalan Raya Singaparna, nomor 284, Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Tim Liputan, Gemamitra. Tim Liputan. Tim Liputan. Tim Lip principals. Tim Liputan,uregang. Tim Liputan. Tim Lipam.